Intro Ya waspada fedofil yang ada di dunia maya, tentu masyarakat kita banyak sekali menggunakan dunia maya gitu ya atau media sosial tentu saja, tapi bagaimana jika media sosial ini disalahgunakan untuk penyebaran video pornografi maupun juga gambar porno yang kaitannya dengan anak-anak yang menjadi korban ya. Seakan tidak pernah putus Mas Reza, kaitannya dengan kasus pornografi atau yang melibatkan anak-anak tentu saja dan anak-anak lagi-lagi menjadi korbannya. Kapan sebenarnya ini bisa berakhir begitu? Bahkan hukum pun juga sudah berjalan, tersangka sudah dihukum, tapi seakan tidak pernah putus sebenarnya mata rantai ini. Ketika LPI terima surat undangan kita samakan persepsi dulu ya. Kalau di background ini kan tertulis waspada pedofil, tetapi kami menerima surat undangan dari Polda Metro Jaya pada saat itu adalah untuk expose kasus video gay kids. Video gay kids, ya. Video gay kids, yang kemudian diterjemahkan juga dalam surat yang sama menjadi video pornografi anak sesama jenis kelamin. Oke, artinya... Setelah apapun istilahnya digunakan itu, kembali ke pertanyaan Mbak Ariska, kapan ini akan berakhir? Secara teoretis semestinya ini akan berhenti berakhir ketika masyarakat sadar bahwa sesungguhnya media sosial bukanlah sebuah dunia yang seaman yang kita kira. Saya selalu berpikiran bahwa kejadian semacam ini berlangsung ketika ada push factor, faktor pendorong dan ada faktor penarik, pull factor. Push factornya adalah, sekali lagi masyarakat menganggap bahwa media sosial itu aman, tempat pertemanan yang ideal, seolah nyaris tanpa resiko. Dan pada saat yang sama ada pull factor, faktor penarik bahwa media sosial itu memang sangat-sangat memukau. Bahwa ternyata hanya dengan sekian karakter orang kemudian bisa terkoneksi ke seluruh muka bumi. Nah itu, perpaduan antara itu yang kemudian membuka kerentanan bahwa ternyata di sisi dunia sebelah sana ada para monster, ada para predator yang mengincar anak-anak kita. Dan orang tua kebanyakan, bukan kebanyakan, sebagian diantaranya tidak sadar bahwa ternyata mereka menampilkan perilaku yang beresiko. Contohnya perilaku beresiko? Misalnya, satu keluarga, tamasya ke kolam renang, tidak ada yang salah. Dan di kolam renang mengenakan busana renang, juga tidak ada yang salah. Kemudian mereka foto, mereka naikkan ke media sosial, baru di situ muncul persoalan. Siapa yang bisa menjamin bahwa ketika anak-anak memakai busana renang ditampilkan di media sosial, semua akan menyambutnya dengan sukacita sebagaimana kita bertemu dengan anak-anak? Belum tentu. Banyak mungkin pihak yang justru mengapresiasi foto-foto semacam itu dengan sensasi yang berbeda, dengan sensasi yang salah, dengan sensasi yang sesat, dengan sensasi yang melanggar ukur. Artinya terlalu mengekspos keberadaan anak itu juga tidak dibenarkan begitu ya? Artinya mengekspos di media sosial, mengunggah foto anak. Siapa yang bisa menjamin bahwa kawan yang terkoneksi dengan kita itu adalah sungguh-sungguh menggunakan nama aslinya. Dan memperkenalkan diri sebagaimana adanya. Kita tidak tahu siapa yang sedang kita hadapi di media sosial. Itu sebabnya lebih baik memang tidak ada pilihan. Kehati-hatian, kewaspadaan, senantiasa membatasi, ekspos anak-anak terutama adalah cara yang paling aman. Oke, artinya ini juga menjadi perhatian serius bagi orang tua untuk bisa lebih mawas diri sebenarnya dan juga bisa, orang tua lah ya bisa melindungi anak-anak di rumah maupun juga di sekitaran di masyarakat begitu ya? Ya, Impress Gerakan Nasional Revolusi Mental, Mbak Rizka, mengatakan bahwa kalau kita ingin menciptakan lingkungan yang ramah anak dan nirkekerasan, fondasinya memang ada dua. Satu sekolah dan satu adalah rumah. Baik, Mas Reza kita akan menuju kepada rekan saya, Abraham Silaban, saat ini berada di Polda Metro Jaya, di Reskrim Sus Polda Metro Jaya untuk bisa berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada tersangka sebenarnya dan juga melihat barang bukti yang ada di Polda Metro Jaya pada malam hari ini. Abraham? Bung, Reza dan Rizka, layaknya apa yang Anda perbincangkan di studio, nampaknya kita harus sepakat bahwa kejahatan seksual, eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, namun juga saat ini sudah merebak dan merambah ke dunia maya. Kami bersiaran langsung dari Direktora Tresarsa Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk memperlihatkan kepada Anda seperti apa rilis yang sudah disampaikan oleh di Treskrim Sus Polda Metro Jaya dua hari yang lalu tepannya terkait dengan pengungkapan. Di sebelah saya ini adalah tiga orang tersangka yang terlibat dalam sindikat penyebar konten pornografi anak, baik itu images ataupun gambar maupun video. Sebentar saya akan mengajak Anda untuk melihat apa-apa saja barang sitaan yang sudah masuk dalam laboratorium aparat kepolisian di Polda Metro Jaya ini. Kami akan menunjukkan sedikit kepada Anda, pemirsa, ini adalah sebuah laptop yang layaknya digunakan oleh para tersangka di sini untuk mengakses media sosial seperti Twitter, Facebook, dan juga Instagram untuk memperjualbelikan foto-foto pornografi anak, baik itu juga video. Anda juga bisa melihat dengan jelas di sini sudah ada labelnya yang dilabeli sebagai barang bukti nomor satu. Dan kemudian juga kita melihat di sini ini adalah salah satu temuan lainnya dari aparat kepolisian yang juga disita. Saya harus membalikannya karena di sini ada barang bukti berupa nomor kartu rekening maksud kami, kartu ATM dan juga buku rekening yang digunakan oleh para tersangka. Saya tidak mengetahui persis ini buku rekening siapa, nanti kita akan bertanya. Di sebelah kiri saya adalah I, di tengah adalah Y, dan juga di paling kiri adalah H. Dan kita juga melihat di sini ada beberapa telepon genggam di sini, telepon genggam juga yang turut disita oleh aparat kepolisian untuk mengungkap bagaimana peredaran mereka. Kami harus memberitahukan kepada Anda sedikitnya 750 ribu konten gambar maupun video berenuan sepornografi ini sudah tersebar dunia maya. Mereka-mereka adalah beberapa dari aktornya. Kita akan bertanya dengan Direktur di Tres Krimsus Polda Metro Jaya, Pak Kong Bespol Adi, bagaimana pengungkapan kasus ini pertama kali karena kita pahami bersama. Pak Adi, selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Yang kita pahami bersama adalah bahwa ketiga tersangka ini adalah tersangka yang ditangkap di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Katakanlah H di sini ditangkap di Garut, kemudian I ditangkap di Purworejo, dan kemudian yang terakhir I ditangkap di Bogor. Bagaimana pengungkapannya Pak? Baik, terima kasih. Bahwa awal pengungkapan kami ini kita dapatkan teman-teman dari unit kerja cyber. Bagian monitoring ini mendapatkan hashtag bernama VGK tersebut. Hashtag VGK ini didapatkan oleh teman-teman monitoring itu sekitar tanggal 3 September yang lalu. Kemudian hashtag itu kemudian diungkap, didalami, dan dilakukan satu bentuk tindakan pencarian terhadap para tersangka tersebut. Dan Alhamdulillah ketiga tersangka ini dapat diamankan di tiga lokasi yang berbeda. Yaitu di Purworejo, di Garut, dan di Bogor. Sebelum lebih jauh lagi kita berbincang terkait dengan teknis penangkapan, penyergapan, kemudian pengintaian yang kabarnya sudah dilakukan Jodoh Hari. Bahkan ada informasi bekerjasama dengan FBI dan Homeland Security mengingat bahwa mereka juga memiliki akses ke 47 negara Pak. Namun sebelum kita berbincang soal dunia maya, sebetulnya sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kejahatan seksual terhadap anak juga terjadi dunia nyata. Layaknya yang terjadi pada April bulan lalu. Yang kita ketahui bersama di Medan, seorang pria tertangkap melakukan aksi asusila terhadap seorang anak. Terima kasih telah menonton! Warga bahkan tetap menyerang pelaku di mobil patroli hingga keluar pasar meski dikawal ketat polisi dan TNI. Kemarahan warga dipicu akibat pelaku diduga menculik dan melakukan kekerasan seksual kepada seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Dalam modus kejahatannya, pelaku berusia 49 tahun ini sempat berpura-pura bertanya alamat di jalan Sutomo Kisaran. Namun pelaku justru membawa korban ke sebuah perkebunan kelapa sawit dengan sepeda motor. Aksi pelaku sempat dibuntuti seorang warga yang curiga melihat pelaku menurunkan korban di tengah pasar. Saat diinterogasi warga, pelaku justru memilih kabur. Akibatnya pelaku dihakimi warga hingga babak belur. Untuk melengkapi berkas perkara korban yang masih berusia di bawah umur ini akan menjalani visum. Sementara pelaku diperiksa intensif di unit perlindungan perempuan dan anak Mapolres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, MNC Media, melaporkan. Untuk menjelaskan lebih jelas lagi seperti apa barang bukti yang ada di sini dan juga bagaimana peran masing-masing tersangka, kita masih berbincang bersama dengan Pak Dir. Kita melihat di sini Pak ada berbagai telepon genggam yang sudah dilabeli dengan nama-nama para tersangka begitu. Bagaimana sebetulnya Pak peran mereka, bagaimana mereka menggunakan telepon genggam mereka, mengakses internet kemudian bisa menyebarluaskan konten pornografi anak? Pak, para tersangka ini menggunakan aplikasi Twitter di dalam melakukan kegiatan pemasaran atas produk video ataupun image-image yang berisikan aktivitas seksual antara laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Kemudian setelah dia tuangkan ke dalam Twitter, nanti kita tahu bahwa di Twitter itu ada yang namanya follower-follower. Nah follower-follower ini yang kemudian mengakses informasi yang mereka sebarkan tersebut. Benar mereka mentransfer sejumlah dana dan kemudian mendapatkan gambar-gambar berkonten pornografi tersebut Pak? Iya, jadi setelah mereka mengakses ada orang yang mau, maka mereka mulai bertransaksi. Setiap video atau image, sebanyak 30-50 video image itu mereka jual dengan nilai 100 ribu rupiah. Yang mereka bisa transferkan ke dalam rekening mereka atau mereka bisa belikan pulsa untuk dirinya. Setelah mereka mendapatkan itu, mereka akan kirimkan video atau image itu ke dalam aplikasi Telegram. Jadi ada dua aplikasi yang berbeda, aplikasi Twitter dan aplikasi Telegram. Dia kirimkan ke aplikasi Telegram untuk diterima oleh para pemesan tersebut. Kabarnya untuk melacak sindikat ini yang sudah mengakses 47 negara, butuh kerjasama dengan FBI dan juga Homeland Security. Bagaimana teknisnya Pak sebelum saya nanti akan coba bertanya dengan mereka? Baik, ini sebetulnya adalah kerjasama yang sudah dibangun sudah cukup lama antara Direkturat Tidak Pidana Khusus ini dengan pihak FBI atau Homeland Security. Pihak-pihak mereka mempunyai akses untuk ke negara-negara lain. Mereka mempunyai database. Jadi ketika kita sudah mendapatkan itu semua, informasi itu semua, informasi itu kita sharing kepada pihak FBI. Nah pihak FBI ini yang akhirnya men-support kita bahwa terdata bahwa mereka juga mempunyai berafiliasi dengan 49 negara. Yang masuk ke dalam grup-grup WhatsApp-WhatsApp yang lain. Seperti itu Mas. Pak Dir, izin saya bisa berbincang dengan para tersangka Pak? Boleh. Baik. Pemirsa yang ingin kami sampaikan kepada Anda dengan kami berbincang bersama dengan para tersangka adalah informasi. Bagaimana para orang tua, para guru juga memanfaatkan sosialisasi kepada anak-anak mereka, anak didik mereka supaya tidak terjebak dalam penggunaan sosial media. Agar lebih bijaksana menggunakan jari jemarinya. Saya berbincang dengan seorang tersangka H. Salam malam Mas H. Salam malam. Mas H, saya ingin mengetahui Mas H sudah berapa lama sebetulnya ikut dalam komplotan untuk mengedarkan atau memperjualbelikan konten pornografi, anak? Dari itu 6 Juni 2016. Sudah setahun ya? Ya kurang lebih. Baik. Sudah berapa banyak keuntungan yang Anda dapatkan sebetulnya dengan cara yang tidak baik seperti ini? Keseluruhan 2 juta setengah. Baik. Nanti saya akan berbincang lebih dalam lagi bersama dengan Mas H, salah seorang tersangka dan juga Y, juga I untuk mengetahui bagaimana modus mereka. Penting bagi kami untuk menginformasikan ini agar kita mawas diri, bijaksana, lebih hati-hati lagi untuk menyerap semua informasi yang ada di sekitar kita dan menggunakan jari jemari dalam berselancar di dunia maya. Kami masih akan kembali untuk Anda. Sesat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.